Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Riosaputra kali ini saya akan berbagi sedikit tutorial gimana cara membuat sebuah model panel dinding kembali model panel dinding yang saya akan buat adalah seperti ini teman-teman ini terdiri dari sebuah motif segi enam dan didalamnya ada sebuah ketupat seperti ini motifnya teman-teman oke sebelum kita mulai bagi kalian jangan lupa subscribe jangan lupa subscribe dahulu teman-teman dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya disaat saya membuat video baru kalian mendapatkan pemberitahuan Oke kita mulai saja langsung teman-teman disini saya akan membuat dengan sebuah software Arkem Premium 2018 karena saya lebih suka menggunakan Arkem Premium sebenarnya basicnya sama dengan Aspir Patrick tapi cuman karena kebiasaan saja teman-teman Hai dan fiturnya dari pengalaman saya dari kebiasaan saya rumah lebih lengkap yang Arkem Premium 2018 Oke mulai saja teman-teman Hai mana caranya Hai yang pertama kita membuat model baru dulu teman-teman Hai ukuran disini saya menggunakan 1000 kali 1000 Hai dengan ukurannya satuannya mili teman-teman seperti ini ini kita hapus saja teman-teman tidak perlu kita simpan motif tadi terdiri dari segi enam Hai gimana cara membuat sebuah pola segi enam teman-teman di sini ada sebuah bantuan namanya tuh vektor membuat untuk 2d disini kita bisa pergunakan di sini ada segi lima kita bisa rubah di segi enamnya kita klik saja disini kemudian Hai di nomor offside disini kita rubah enam teman-teman Angel kita nol saja Hai seperti ini kalian juga ingin menggunakan membuat segi tiga bisa kalian tinggi berubah menjadi angka tiga begini seperti ini teman-teman dia akan tinggi berubah menjadi tiga dan lima juga bisa seperti ini dan saya akan menggunakan segi enam teman-teman Hai terbaru enam Hai ke seperti ini teman-teman Hai lancar buat yang segi lima dan ini saya habus Hai 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 saya perkecil Hai 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 setelah seperti ini Hai saya akan merubah Hai akan saya miringkan 30 derajat seperti ini teman-teman kita ubah kita miringkan oke maaf ya teman-teman tadi ada kesalahan kita buat ulang saja skinamnya teman-teman oke seperti ini kemudian saya miringkan disini kemudian saya terapkan teman-teman seperti ini setelah seperti ini saya akan membuatkan garis setelah kembali untuk bantuan oke seperti ini dan posisikan di tengah-tengah oke setelah terbentuk seperti ini saya akan menggunakan garis bantuan kembali tepatnya di tengah-tengah ini adalah profilnya teman-teman bentuk nanti profil reliatnya oke garis tengah ini gunanya untuk mengetahkan di tengah-tengah sini teman-teman oke setelah seperti ini ini akan saya copy sebelah kanan oke seperti ini kemudian blok dua garis ini teman-teman kita lihat hasil tiga dimensinya masih kosong kemudian disini kita pilih tutorial sweep vektor kita pilih bagian tengah ini teman-teman oke profilnya kita tambahkan di cross seperti ini kita lihat hasilnya dia akan berbentuk ketupat kemudian disini untuk ketinggian saya ubah menjadi 15 terlalu tinggi saya ubah menjadi 10 oke seperti ini jika terlalu tinggi bisa kita kurangi ini oke saya bikin 10 kemudian marge height kemudian kita terapan jadi dia akan berbentuk seperti ini teman-teman di ketupat seperti ini garis ini akan saya pinggirkan garis bantus sudah selesai tidak perlu kita gunakan kemudian disini akan saya copy teman-teman ini masih terblok ini jadi kita tidak blok dulu oke kemudian disini kita pilih relip cukis katar setelah warna biru seperti ini bisa kita copy kita buka di 2D oke disini kita bisa hilangkan dulu ini setelah seperti ini akan saya copy kembali rotasan melingkar atau berputar disini dengan garis tengah bisa kita klik bagian tengah sini teman-teman oke kemudian disini totalnya jadi 3 dan 360 atau 1 kali putaran kita lihat hasilnya oke dia akan 1, 2, 3 untuk 3 setelah seperti ini akan saya copy kembali teman-teman disini ctrl c kemudian ctrl v disini kita geser seperti ini seperti ini ini mudah dan mempercepat teman-teman oke kita kira-kira rata sudah kemudian disini kita blok kembali kita tarik lagi ctrl c ctrl v kemudian kita tarik lagi teman-teman seperti ini oke kemudian kembali tarik lagi tarik lagi seperti ini oke kita lakukan dengan cara yang sama oke setelah sudah penuh disini kita bisa F9 atau enlightenment dan center disini bisa bisa gunakan disini pilih enlightenment pilih F9 atau center kata tengah seperti ini teman-teman setelah lembar kerjanya penuh disini tadi menggunakan 1000 x 1000 sudah penuh kalian membuat berapa terserah kalian kemudian disini bisa kita pastel ini relipnya masih warnanya biru teman-teman untuk menampilkan 3D dia sangat berat teman-teman kita tunggu masih belum respon oke sebaiknya sebelum kita paste disini sebelum kita paste teman-teman kalian jangan menampilkan 3D dulu karena komputer kalian ini harus komputer yang speknya lumayan karena di komputer saya ini saja agak lelat karena saya banyak sebuah software oke cara seperti ini kita paste dulu teman-teman gimana cara pastenya kita block kita ini saya geser dulu kita block semuanya kemudian disini kita paste ini kita margin height jangan lupa kita paste dan untuk setelah paste ini cukup lumayan lama karena disini ukurannya lumayan besar dan bentuk matinya tadi kita copy banyak sekali teman-teman kita tunggu bagi teman-teman yang belum paham bisa tanyakan di kolom komentar jika kalian kesulitan atau mau custom bisa hubungi saya langsung teman-teman untuk reliat reliat dan jika kalian untuk membeli yang mudah sudah jadi ada join aja di group link deskripsinya untuk group terterakan di deskripsi video ini teman-teman kalian bisa join disitu untuk harga yang file sudah jadi lebih agak miring dan jika custom harganya pasti lebih mahal teman-teman jika kalian belum subscribe dan mau subscribe kita tunggu sampai selesai jika kalian ingin belajar desain pastikan komputer kalian software jangan terlalu banyak dan speednya kalau bisa kalian beli yang agak speed lumayan bagus karena buat software premium 2018 ini cukup lumayan berat oke kita tunggu dulu oke setelah selesai kemudian kita lihat hasilnya 3 dimensinya teman-teman seperti ini teman-teman komputer saya cukup melek karena tadi banyak sekali untuk mengkopinya oke begitu saja teman-teman tutorial dari saya semoga video ini bermanfaat jika kalian yang belum subscribe silahkan kalian subscribe dahulu begitu saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati